baik terima kasih sebelumnya saya wali assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh disini saya akan menyampaikan materi pemeliharaan kelistrikan mengenai sistem audio yaitu mendiagnosis sistem audio mobil yang disusun oleh tim TKRO SMK Mambaul Ulumuncar untuk ada yang akan kita bahas yaitu mendiagnosis kerusakan sistem audio dan juga memperbaiki sistem audio untuk yang mendiagnosis itu nanti mencakup menemukan kerusakan sistem audio nah itu bagian apanya misalkan head unitnya mungkin powernya atau dari speakernya terus kemudian menyimpulkan kerusakan sistem audio jadi setelah ada kerusakan kemudian kita simpulkan terus kemudian menguji kerusakan sistem audio untuk KD 4.19 nanti menunjukkan sistem audio terus memencahkan sistem audio lalu memperbaiki sistem audio baik dapat dilihat dari gambar ini ada beberapa speaker ini ada 1, 2, 3, 4 kalau dilihat dari bentuknya ini merupakan speaker yang model subwoofer ya ini merupakan 1 perangkat pada sebuah atau 1 unit mobil ya terus kemudian komponen audio video mobil komponen yang pertama itu nanti ada head unit terus penguat ini bisa berupa power atau amplifier terus speaker ada TV mobil untuk subwoofer ini merupakan speakernya ya jadi lu speaker nanti ada subwoofer lover middle twitter triple dan juga ada yang full rank dan sekarang kita bahas mengenai head unit untuk head unit ini merupakan kombinasi antara radio CD MP3 atau DVD ya jadi pada head unit itu nanti merupakan pemotaran untuk radio CD MP3 ataupun DVD untuk secara umum contoh gambarnya seperti ini ini ya ada beberapa tombol-tombol untuk ada tombol volume terus kemudian selektor kemudian speaker untuk speaker mobil itu pada umumnya ditempatkan di pintu dan juga di rak bagasi ya ada yang di pintu yang di pintu itu jelas yang di depan itu sebagai speaker FR atau SS atau SL ya maju saya jadi depan kanan dan juga depan kiri contohnya seperti ini ini yang model full rank terus kemudian ini yang triple atau either kemudian kita lanjut mengenai amplifier jadi amplifier itu nanti digunakan sebagai pemberi power ya kalau untuk speaker atau power bawaan yang di head unit itu tadi sebenarnya bisa langsung disambungkan ke speaker cuma kalau kita menambahkan amplifier nanti daya untuk yang ke speaker atau hasil suara yang ke speaker itu nanti lebih besar daripada menggunakan head unit langsung untuk amplifier yang sering gunakan itu biasanya ada 2 dan juga ada yang 4 channel ini contoh gambarnya jadi ada yang 2 channel dan juga ada yang 4 channel atau 4 channel terus kemudian untuk subwoofer untuk subwoofer yang biasa digunakan itu nanti ada yang 8 in hingga 18 in ini mohon maaf untuk tulisannya agak kurang jelas ya saya jelaskan jadi untuk merk subwoofer itu biasanya dari ukuran 8 sampai 18 in tapi yang secara umum digunakan itu biasanya ukuran 12 in untuk subwoofer itu biasanya mempunyai kumparan double ada yang mempunyai kumparan kumparan yang double ada yang single kumparan itu nanti biasa disebut sebagai voice coil ini gambarnya untuk subwoofer untuk speaker subwoofer ya dapat dilihat dari daunannya terus kemudian dari springnya spring atas kemudian dari spring bawah untuk spring bawah tidak terlalu kelihatan ya terus kemudian pada tv mobil untuk tv mobil itu biasanya untuk komputaran atau menampilkan gambar ya biasanya ada juga terdapat televisi komutar dvd atau vcd terus kemudian gps ataupun radio ini merupakan tata letak audio video mobil dapat dilihat untuk gambar ini ini biasanya untuk hover terus kemudian sebelah sini ini merupakan untuk middle ini ya atau full rank terus kemudian bagian belakang ini biasanya untuk hover atau subwoofer kalau sini untuk tv tv atau head unit yang sudah ada lcd nya ya dapat dilihat ini aki twitter ya yang saya sedukan tadi terus kemudian hover ada subwoofer ini untuk wiring tegangan untuk tv atau video ya jadi ada terminal b plus rim terus kemudian ground jadi untuk ground ini nyambungnya ke negatif atau body kendaraan ya atau massa terus kemudian remote untuk remote ini sebenarnya sebagai saklar atau switch jadi apabila disini terdapat atau mendapat tegangan positif maka untuk amplifier ini gambar amplifier ya jadi setelah remote ini mendapat tegangan positif maka amplifier ini nanti akan akan hidup ini ada lagi untuk wiring video dapat dilihat ini untuk signal inputan ya inputan suaranya terus kemudian ada wiring speaker ya untuk rear untuk rear biasanya pemasangannya seperti ini ini biasa dinamakan pemasangan model bigger jadi untuk woofernya supaya menghasilkan tegangan yang maksimal tidak seperti ini kalau yang seperti ini gunakan untuk front ini speaker depan kemudian tayar ini belakang ini dibagi untuk kanan kirinya ini merupakan crossover pasif ini menuju twitter terus kemudian M ini middle suara middle untuk yang sebelah sini ini bisa untuk woofer bisa juga untuk subwoofer terus kemudian kita melepas head unit bisa dibaca sambil dilihat gambarnya untuk melepas head unit itu dengan melepas covernya jadi pada kendaraan itu nanti head unit itu pada bagian dashboard terus kemudian ada covernya kemudian kita buka kita menarik biasanya itu terdapat kuncian pada covernya kita perlu hati-hati ya dalam pelepasan terus kemudian berikutnya setelah covernya terbuka kita melepas head unit itu dari dudukan dengan cara melepas baut pengikat jadi setelah covernya terlepas kita lepas head unit dengan cara melepas baut pengikatnya ya biasanya di sebelah samping-samping sebelah sini dan sini itu nanti ada baut pengikat untuk head unit terus kemudian pemeriksaan speaker untuk pemeriksaan speaker nanti yang pertama lepas kabel speaker dari audio receiver atau amplifier amplifier ya lalu lakukan pemeriksaan pada tahanan kita periksa untuk tahanan speaker pemeriksaan itu kan kira-kira 4 ohm jadi saat kita periksa terus kurang atau lebih dari 4 ohm maka ada yang perlu harus diperbaiki kalau memang tidak bisa diperbaiki terpaksa harus harus diganti ya dapat dilihat sini ini FR FR- jadi ini pemeriksaan untuk soket untuk FR itu front depan R itu right kanan jadi depan kanan dan juga depan kiri belah kanan passenger atau penumpang ya terus kemudian lanjut ini pemeriksaan untuk bagian yang belakang dapat dilihat RL ataupun RR sama yang sebutkan tadi untuk tahanan itu berkisar antara 4 ohm entah itu yang gini atau kanan apabila lebih atau kurang maka perlu kita perbaiki kalau memang tidak bisa terpaksa kita harus menggantinya ya terima kasih atas perhatiannya semoga materi yang saya sampaikan bermanfaat tetap patuhi protokol kesehatan dan selalu semangat saya kiri assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh terima kasih terima kasih terima kasih